Pebirsa Sekda Badung Iwayan Adi Arnawe menyerahkan 25 SK, pengangkatan calon pegawai negara sipil CPNS di lingkungan Pemkap Badung kepada lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2022. Para lulusan PKN STAN yang telah menerima SK nantinya akan ditempatkan di sejumlah OPD dan diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sekaligus membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bertempat di ruang rapat BKPSBM Pus Pembadung, Sekda Wayan Adi Arnawe mewakili Bupati Nyoman Giri Praste menyerahkan surat keputusan Bupati Badung tentang pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung kepada lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2022. 25 SK CPNS diserahkan kepada lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Kini Administrasi Negara didampingi Kepala BKPSBM Kabupaten Badung. Diserahkannya SK Bupati Badung ini sekaligus memberikan kepastian status hukum sebagai CPNS bagi lulusan PKN STAN untuk mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Saekda Badung Wayan Adi Arnawe mengatakan, pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memberikan SDM dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SDM PKN STAN ini nantinya ditempatkan di sejumlah OPD, diantaranya BAPENDA, BPKAD, BAPEDA, serta Sekretariat Bajan Perencanaan dan Keuangan. Sebagai lulusan akutansi dan perpajakan, para lulusan PKN STAN diharamkan juga dapat membantu Pemka Badung yang pernah fokus meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Untuk kami atas semua pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memberikan tenaga kepada Pemerintah Kabupaten Badung, terutama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu semua bahwa orang-orang yang hadir di sini kan orang-orang teknis sekali. Karena ini semua jebolan orang STAN, yang mana basicnya ada akutansi, ada terkait dengan masalah pajak. Dan secara kebetulan juga di Badung ini kan yang menjadi concern kita adalah bagaimana mengoptimalisasi pendapatan daerah. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran adik-adik ASN baru ini, bisa akan membantu perangkat daerah dalam BAPENDA Badung untuk lebih masif untuk peningkatan pendapatannya. Para CPNS yang telah menerima SK diharapkan mampu menjaga nama baik amamaternya dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta bekerja dengan sungguh-sungguh untuk terus membantu meningkatkan PAD Badung. Dari Badung, Dewa Partikel, INews melaporkan.